Insya Allah ntar di area ini mungkin akan dibuka untuk umum Semuanya akan berlangsur normal kembali Seperti dulu sebelum adanya virus COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Bubun Sri Jawa Apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik Dan selalu diberkahi juga diridoi oleh Allah SWT Seperti biasa saya berada di Masjidil Haram Dan saya akan selalu hadir untuk menginformasikan seputar kabar terkini Tentang proyek pelebaran Masjidil Haram dan Masjidil Haram Dan Alhamdulillah wasyukurillah Ini suatu kabar yang menggembirakan bagi umat muslim di seluruh dunia Masya Allah SWT Sekarang karpet-karpet alas untuk sholat sudah digelar Masya Allah SWT Dan ini pertanda baik dan insya Allah ini pertanda akan normal kembali Seperti sebelum ada wabah COVID-19 insya Allah Dan ini adalah area bagi para pekerja proyek Jadi Jemaah umroh atau warga sipil atau mukimin itu tidak diperbolehkan masuk ke sini Biasanya tapi ini karpet-karpet atau alas untuk sholat Di semua tempat di sini digelar Jadi ini adalah pertanda baik dan menggembirakan bagi umat muslim di seluruh dunia Dan insya Allah akan berjalan normal kembali Sebentar lagi akan memasuki waktu duhur Dan biasanya di area sini Akan dipenuhi oleh para pekerja proyek pelebaran Masjidil Haram Untuk menjalankan ibadah sholat duhur Dan AC-AC juga mulai dihidupkan Terasa sangat dingin sekali Biasanya cuma satu atau dua yang dihidupkan Dan tidak terlalu dingin Tapi sekarang itu terasa sangat dingin sekali Semua AC-AC mungkin dihidupkan jadi terasa dingin Masya Allah SWT Dan insya Allah di area ini Yang biasanya tidak dibuka untuk umum Karena melihat banyak alas untuk sholat atau karpet-karpet digelar di sini Insya Allah ntar di area ini mungkin akan dibuka untuk umum Jadi jamaah umroh atau mukimin atau warga sipil ntar bisa menjalankan ibadah sholat di area ini Dan insya Allah semuanya akan berlangsur normal kembali Seperti dulu sebelum adanya virus COVID-19 Dan insya Allah Insya Allah kita hanya bisa berdoa saja Dan sampai sini saja video saya saat ini Dan saya doakan yang menonton video ini Semoga diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk meninjakan kaki di Bayatullah atau di Masjidil Haram ini Insya Allah Dan selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton